bismillahirrahmanirrahim setelah kita mengganti tema dari default ke premium hasilnya seperti ini dan ini kita sekarang akan mengimport demo dari tema premium yang kita beli caranya masuk ke dashboard appearance klik dem option scroll ke bawah klik importer option di sebelah sini scroll ke atas pilih di antara 1 hingga 4 ini full demo ya sebelumnya bisa lihat dulu untuk live url nya lebih kurang ini akan kita import seperti demo ini yang selanjutnya setelah di import seperti demo baru kita kustomisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan itu bisa menambahkan dan menghilangkan dari halaman ini sesuai dengan keinginan kita setelah kita lihat hasilnya kembali ke halaman dashboard ya kemudian klik sini import no memerlukan waktu lebih kurang 2 menit untuk mengimport untuk menghasilkan hasil seperti ini ini sebelumnya kita reload ini hasilnya persis dengan demo perhatikan ini kode forest dan ini adalah domainnya semarang bagus kembali ke dashboard kita cek dulu untuk setting reading dari static page ini pilih home 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 seperti ini kemudian save change nah kalau dilihat hasilnya ada perbedaannya secara keseluruhannya agak sama hanya nanti kita akan mengganti ini untuk jenis font seperti ini ya dan mengganti logo mengganti header kita cek tempat oke ulang sama untuk mengimport sudah selesai kita akan lanjutkan pada kustomisasi terutama untuk mengupload header mengupload logo membuat logo ya sederhana terus kemudian membuat satu favicon echo favicon echo itu pada metatitle nanti ada logo kecil yang pas di atas browser itu sendiri sebagai permulaan seperti ini nanti kita akan ke aprian ke dom option terus kemudian disini ada upload logo nanti kita akan bahas disini ini kita tinggal pilih kalau disini pakai orange disini pakai putih light anda tinggal pilih saja disini sesuai dengan warna yang diinginkan bisa cek satu-satu oke save change kita ke home setelah dirubah seperti ini nanti kita bikin logo disini cek lagi save option complete kita reload lagi ini nanti anda menemukan suatu header yang cocok untuk anda ini yang white satu lagi kita cek yang paling bawah jadi header ada opsi 1 2 3 4 5 anda bisa pilih sesuai dengan keinginan saya akan ambil yang ini aja yang ke 4 save change kita coba reload ini ada opsi ini namanya top menu ini adalah menu header ini slide ini kalau dilihat nanti anda akan kami tunjukkan bagaimana untuk meng-custom kustomisasi melalui framework tampilan seperti ini inilah framework pengaturannya lewat sini nanti style-nya bisa dilihat slider style 2 dan seterusnya flex slider ini niveau save change lihat preview kalau sudah cukup anda bisa klik update tinggal klik saja hasil kurang bagus kembalikan lagi ke default dan seterusnya ini sudah mulai sesuai dengan keinginan dan silakan ikuti tutorial bagaimana membuat ini logo mengganti slide dan kustomisasi yang lainnya terima kasih semoga bisa membantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati